Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu Tani dengan channel Karya Yaman Tak sedikit memang yang mengalami kendaraan dalam hal berdaya tanaman sawi Menjadi hal yang penting dalam hal ini pemeliharaan tanaman sawi Tanaman sawi yang baru ditanam hal yang penting yaitu penyeraman Setelah tanam, sawi harus disiram minimal 4 kali dalam sehari Tetapi ketika hujan tiap hari, daunan sawi biasanya rusak Bapak dan Ibu Tani yang saya banggakan Kebutuhan pupuk kandang Dua bedingan diberikan satu karung pupuk kandang Setara dengan 20 kg sampai 30 kg pupuk kandang Sebagai pupuk tambahan Dapat memakai urea dan ZA Dengan takaran 5 kg dapat diaplikasikan sampelis pembedingan Tergantung tingkat kesuburan tanah Tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi Maka pemakaian pupuk kimia dapat diminya melesirat atau dikurangi Cara pemakaian yang dilarutkan dengan air Lalu disiram ke tanaman sawi yang masih berumur 7-1 minggu Perlu menjadi perhatian bahwa untuk mengaplikasikan harus benar-benar larut Atau bila perlu disaat pempukan ringan bahan kimia Maka perlu diberikan tambahan penyeraman tanaman sawi Bapak dan Ibu Tani yang saya banggakan Jika terdapat serangan hama dan penyakit Pada tanaman sawi biasanya memakai obat desis Sekaligus Gendasil D Desis tadi gunanya untuk membasmi serangga Yang menyerang tanaman sawi Sedangkan Gendasil D untuk merangsang pertumbuhan daun Jika obat desis tidak ada Maka dapat memakai obat atonik Bapak dan Ibu sekalian Ini tanaman yang sudah berumur 25 hari Lebih dari tangan ukuran tangan dewasa Bapak dan Ibu Tani yang saya banggakan Penyeraman tanaman sawi ini dilakukan hingga menjelang panen Mungkin demikian dulu Tutorial mengenai budidaya tanaman sawi Jika Bapak dan Ibu masih Ada yang perlu ditanya Melalui kolom komentar Nanti saya akan persahaya jawab Semaksimal mungkin Ok Baik 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 selamat menikmati